PEMBICARA 1 Usai Polda Metro Jaya mendetapkan Firli Bahuri sebagai tersangka, polisi berencana akan memanggil empat pimpinan KPK lainnya, Alexander Marwata, Juan Istana, Nurul Gufron, dan Ketua KPK Sementara, Nawawi Pemulango. Pemeriksaan berkaitan dengan dugaan pemberasan Firli Bahuri kepada mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo. Dalam agenda pemeriksaan minggu depan, Kami menjamin bahwa penyidik Polri akan profesional, transparan, dan akutabel serta bebas dari segala bentuk tekanan maupun intimidasi ataupun pengaruh apapun dan kita pastikan seluruh rangkaian kegiatan penyidikan akan menjalankan secara profesional, transparan, dan akutabel. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak memastikan siap diperiksa sebagai saksi oleh Polda Metrojaya. Kadiran para pimpinan KPK sebagai saksi bagi tersangka Firly Bahuri diharapkan bisa mengungkap dengan jelas dan tuntas kasus tindak pidana pemberasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sebagai warga negara tentunya kita taat hukum. Kalau proses hukum seperti itu kita ikuti. Jangan kita memanggil dan memeriksa orang, memintai keterangan orang lain dalam perkara ini atau dalam perkara-perkara lain yang ditangani oleh KPK. Kemudian ada, kan ada APH lain juga akan meminta keterangan. Kita harus patuhi. Wakil Ketua KPK periode 2007 hingga 2011, Muhammad Yassin, meminta polisi segera menahan Firly Bahuri agar tidak menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya. Firly sendiri masih memimpin gelar perkara itu yang dimulai dari hari Senin sampai hari Jumat itu dia masih ikut yang terakhir itu. Karena memang dia belum berhenti. Nah, menurut saya ini saran kepada kepolisian ya segera lakukan proses hukum berikutnya penahanan agar dia tidak mengulangi perbuatannya atau dia menghilangkan barang bukti yang lainnya yang diperlukan untuk proses penyidikan berikutnya dan penuntutan itu kan ya ditahan aja. Atau yang paling bagus apabila dia itu adalah memang negarawan, mengundurkan diri. Harus mundur atau segera ditahan. Karena itu kalau tidak bikin manuver yang nanti bikin hiruk-bikuk yang lain. Firly telah diberhentikan Presiden Jokowi sebagai Ketua KPK. Namun sejauh ini, polisi masih belum menahan Firly Bahuri. Tim Liputan, Kompas TV Informasi terkini lebih lengkap dari KPK akan disampaikan jurnalis Kompas TV, Dian Silitonga. Dian, bagaimana informasi paling baru dari KPK setelah keputusan Presiden atau kepres soal pemberhentian sementara Firly Bahuri sebagai Ketua KPK dan digantikan Nawawi Pomolango? Audre, dengan dikeluarkannya keputusan Presiden nomor 116 pertanggal 24 November, ini artinya Firly Bahuri atau yang mencantumkan pemberhentian Firly Bahuri sementara dari posisinya sebagai pimpinan KPK dan kemudian juga menunjuk Nawawi Pomolango sebagai pimpinan sementara KPK, ini artinya Firly Bahuri saat ini aksesnya sebagai pimpinan KPK sudah diputus. Yakni dalam hal Firly Bahuri tidak lagi memiliki hak dan kewenangan untuk terlibat dalam penanganan-penanganan perkara korupsi di KPK. Termasuk juga Firly sudah lagi tidak memiliki kewenangan untuk pengambilan atau dalam hal pengambilan keputusan. Nah, meskipun kepres sudah ditanda tangani oleh Presiden Jokowi Dodo malam tadi di Lanut Halim usai pulang dari kunjungan kerja ke Kalimantan Barat, tapi KPK mengaku bahwa belum juga menerima salinan keputusan Presiden tersebut. Tapi pada prinsipnya keputusan Presiden ini sudah berlaku efektif sejak dikeluarkan atau ditanda tangani oleh Presiden Jokowi Dodo. Ini artinya juga mulai saat ini atau mulai tadi malam tepatnya Nawawi Pomo Lango ini juga sudah resmi mengemban tugas sebagai pimpinan sementara KPK. Nah, tapi meskipun Nawawi Pomo Lango kemudian menggantikan Firly Bahuri dalam posisi pimpinan KPK sementara, tetapi nampaknya ini tidak akan banyak berpengaruh terhadap kerja-kerja KPK, termasuk dalam hal penanganan perkara dan kemudian juga dalam hal pengambilan keputusan, Audrey. Karena sistemnya akan tetap kolektif kolegial. Kita ingat bahwa di KPK selama ini memiliki 5 pimpinan KPK, tapi karena Firly Bahuri diberhentikan sementara, artinya tersisa 4 pimpinan KPK. Nah, nanti keempat-keempatnya di bawah koordinasi Nawawi Pomo Lango, ini tetap akan secara kolektif kolegial bisa mengambil keputusan dalam penanganan perkara. Nah, tapi yang menjadi tugas sulit bagi Nawawi Pomo Lango saat ini adalah tentu saja mengembalikan atau meraih kembali kepercayaan publik dan mengembalikan muruah KPK, usai pimpinan lembaganya ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Audrey. Dian, selain soal pemerintahan sementara Firly, ada juga rencana pemeriksaan 4 pimpinan KPK dalam kasus dukungan pemerasan terhadap Syarul Iyasi Limpo, pekan depan bagaimana kesiapan para pimpinan KPK ini untuk menghadapi pemeriksaan sebagai saksi? Ya, kalau berdasarkan pernyataan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak malam tadi yang menyampaikan bahwa seluruh pimpinan KPK ini akan siap bersikap kooperatif jika nantinya diperlukan untuk diperiksa sebagai saksi oleh penyidik gabungan Polda Metro Jaya dan juga Baris Krim Polri, artinya mereka akan memenuhi seluruh panggilan dari penyidik. Kita akan pantau bersama tentu saja, Audrey, nanti seperti apa perkembangan penyidikannya karena tentu pemeriksaan seluruh pimpinan KPK ini diharapkan bisa membuat perkara ini menjadi terang-menderang. Audrey. Dian Silitonga melaporkan dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Terima kasih, Dian.